Halo Sobat Solid, ketemu lagi dengan saya di channel Youtube Anton Solid seperti biasa kita akan mereview sebuah gadget dengan harga 3 jutaan nah HP ini dikenal dengan selfie expert tapi sekarang sudah berganti dengan portrait master di tangan saya ini sudah ada Oppo F11 dengan fluoride purple terus untuk RAMnya sendiri 4x128GB saya beli dengan harga 3,699 juta rupiah tapi itu 2 bulan yang lalu, saat ini saya cek tadi harganya sekitar 3,2 juta sampai 3,4 juta oke langsung saja kita bahas kelebihan dan kekurangan dari Oppo F11 ini nah kelebihan pertama yang bisa kita lihat adalah dari desain sendiri dari Oppo F11 ini dia memiliki gradasi, yang saya punya adalah fluoride purple dengan layar yang lebar, jadi dia sangat nyaman untuk dilihat maupun dipegang untuk yang kedua adalah dari segi kameranya nah sarankan karena dulu Oppo F11 dikenal dengan selfie expert tapi sekarang ada tagline baru dari Oppo F11 yaitu master portrait kenapa? karena dia dari bawaan kamera belakang sendiri memiliki besar kapasitasnya 48MP dan 5MP untuk depan sendiri dia memiliki 16MP untuk kelebihan ketiga dari hape ini adalah dia mengusung operation systemnya dengan color OS 6 dia terlihat lebih fresh dari tampilannya selain itu dia memiliki smart assistant yang dapat membantu kita ketika bermain game kita bisa membalas pesan dari whatsapp, line atau kita juga bisa melihat notifikasi-notifikasi lain ketika kita bermain game yang keempat adalah hape Oppo F11 ini memiliki RAM sebesar 4GB dan internal memory sebesar 128GB dengan memory internal sebesar itu kita bisa leluasa menyimpan video, foto maupun aplikasi-aplikasi lain dan yang kelima hape ini memiliki kapasitas baterai sebesar 4020 mAh dan dilengkapi dengan fast charging VOOC 3.0 jadi bagi kita yang memiliki mobilitas tinggi jangan khawatir kita kehabisan baterai karena di dukung fast charging VOOC 3.0 hape ini bisa mengisi daya lebih cepat yaitu 45 menit dari kapasitas baterai 25% tetapi ketika kita mengisinya daya baterai itu 0 kurang lebih 80 menit untuk mengisi full dan yang terakhir kelebihan dari hape Oppo F11 ini adalah dari harganya dengan harga Rp 3.699 dengan spesifikasi yang banyak hape ini worth it untuk dibeli sekarang kita akan mencoba membahas tentang kekurangan dari Oppo F11 ini yang pertama adalah nah untuk hape ini layarnya masih menggunakan layar tipe IPS terus untuk fingerprintnya masih ada di belakang karena kebanyakan hape-hape sekarang itu menggunakan fingerprint on screen dan untuk kameranya dia masih dual kamera dan tipe-tipe hape yang lain dengan harga yang sama itu sudah dapat ditemui triple kamera di belakangnya selain itu menurut saya pribadi untuk thumbnail di hape ini dia terlalu besar dan tidak ada cara menyetting untuk ukuran thumbnailnya saya kurang tahu apakah itu ada di settingan atau memang tidak ada settingan untuk mengubah thumbnail dari menu-menu di layar Oppo F11 untuk mode gelap di hape ini saya kurang begitu suka ya bukan begitu suka sih karena bagi saya itu kurang membantu mengurangi cahaya di mata saya sendiri karena saya sih ekspetasinya untuk mode gelap adalah seperti kebanyakan hape itu ya mode gelapnya itu adalah untuk layarnya sendiri dia hitam untuk tulisannya dia berwarna putih tapi kalau di Oppo F11 ini dia seperti hasilnya roll film dan kekurangan terakhir dari hape Oppo F11 ini adalah USB port dari hape ini masih menggunakan tipe lama dan karena hape-hape yang lain sudah menggunakan tipe C maka bagi saya ini sangat ketinggalan itu dia kelebihan dan kekurangan dari Oppo F11 semoga dapat membantu teman-teman yang ingin membeli hape Oppo F11 tersebut nah sampai jumpa kita akan kembali lagi di video selanjutnya bye bye